Oke setelah ZK mengetahui kebenaran mengerikan mengenai masa lalu dan tujuan Eren yang sebenarnya itu Berikut kemampuan mengerikan dari Attack on Titan yang dialami langsung oleh Grisha Yeager nih ZK itu harus menerima kenyataan pahit bahwa kini Eren yang ia anggap sebagai sosok adiknya yang bisa ia ajak bekerja sama Sudah tidak ada lagi Yang ada malah kini Eren yang memanfaatkan ZK untuk tujuan besarnya itu Nah ini semua demi mengakhiri tragedi yang dialami oleh bangsa Eldia selama beribu-ribu tahun lamanya Nah sebenarnya apakah tujuan Eren itu selama ini guys Oke kita akan mulai pembahasannya dari sini karena ini adalah cerita yang sangat menarik dimana perubahan pertama kali Rumbling Hai guys welcome back to the RTV channel Nah dimana kali ini kita akan kembali ke pembahasan Attack on Titan Di kesempatan kali ini kita akan membahas episode terbaru dari Attack on Titan Vinal Season Part 2 nya Yang berjudul From You 2000 Years Ago Yang dalam bahasa Indonesia berarti Darimu 2000 tahun yang lalu Atau dalam bahasa Jepangnya nih yaitu Nisenen Maino Kimikara Nah untuk mengenai sendiri kalian bisa baca dari chapter ke-122 oke Oh iya ada yang menarik nih dari judul ini Karena judul dari episode kali ini tuh ada kemiripan sama judul episode pertama di season pertama Attack on Titan Yaitu Untukmu 2000 tahun kemudian Nah melihat judul ini menarik maka tentunya isinya akan sangat menarik lagi bukan Nah pastinya ya dong karena di episode kali ini kita akan mendapatkan jawaban dari apa tujuan Eren selama ini Dan siapa itu Yamil Freeze yang sebenarnya Yang merupakan sosok ibu dari bangsa Eldia sekaligus titan pertama yang ada di dunia ini Nah bisa disimpulkan nih episode kali ini adalah episode yang membawa alur cerita Attack on Titan menjadi satu lingkaran penuh Sebelum kemudian membawa ke konflik cerita terakhirnya dan ini sangat menarik nih Akan ada apa ya kira-kira isi ceritanya itu Nah setelah menjelajahi seluruh ingatan Eren di masa kecilnya ada kebenaran mengenai dari kekuatan Attack on Titan dan pembantian keluarga Reese oleh Grisha Yeager 9 tahun silam Eren dan Zeke menyelesaikan perjalanan menjelajahi ingatan Eren Nah Eren berkata sebelumnya bahwa mereka belum suap menyaksikan bagaimana Grisha memberikan kekuatan titannya kepada Eren kecil Zeke saat itu terkejutnya dan ngeri dengan perbuatan adiknya itu dengan putus asa memerintahkan Yamir untuk menjalankan rencananya Yaitu memandungkan bangsa Eldia secara paksa dengan Dali bahwa sebagai pemegang darah kerajaan Nah Zeke memiliki kuasa penuh atas dirinya nih Tapi Eren saat itu yang tidak mau begitu saja rencana yang digagakan oleh kakaknya sendiri Berlari dan melepaskan paksa rantai membelenggunya itu demi mencapai Yamir Freeze Sekalipun untuk itu ia harus melukai tangannya sendiri Nah kalian tentu ingat bukan dahulu Frida ini sebagai seorang kakak selalu mengajar historia tentang sosok Krista Garis kecil yang baik hati dan selalu mementingkan orang lain Yang kemudian menjadi identitas palsu historia selama beberapa season pertama Nah Krista yang dimaksud oleh Frida dalam bukunya ini adalah si Yamir Freeze itu guys Nah seorang anak yang ternyata tidak benar-benar baik Kalau kalian ingat juga nih ada sosok Yamir Freeze ini ada dua pembahasan yang berbeda dari bangsa Eldia dan juga Marley Bagi bangsa Eldia sendiri terutama bagi kelompok restorasi Eldia pemimpinan Grisha dahulu Yamir ini adalah seorang sang Dewi penyelamat yang membawa bangsa Eldia di masa lalu menuju kemakmuran dan kejayaan Tapi bagi bangsa Marleyian Yamir ini adalah sosok yang telah bersekutu dengan Iblis untuk mendapatkan kekuatan guna menindas dan mengajarkan bangsa lain Nah loh yang satu dianggap Iblis yang satunya lagi dianggap Dewi penyelamat Kira-kira mana yang benar nih Dan ternyata kenyataan yang sebenarnya ternyata tidaklah keduanya Yamir hanyalah seorang mamcah biasa yang menjadi budak Ia awalnya hanya seorang gadis kecil biasa dari suatu bangsa yang sebelumnya telah dijadar oleh bangsa Eldia sendiri Bahkan bangsa asal Yamir Freeze ini juga sampai dibantai habis-habisan Nah ia diperlakukan secara kejam sebagai bangsa yang sudah ditaklukan Dan ini artinya nih bicara soal bangsa Eldia sendiri Yamir sebenarnya bukan benar-benar orang Eldia Sebagai budak pun mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa kejam dan gak ada manusia-manusia winya Seperti dicapai lirahnya dan diberikan hukuman kejam untuk sebuah kesalahan-kesalahan kecil Pada suatu hari sang kepala suku Freeze mengetahui nih bahwa seekor babinya itu kabur Dan dia mengancam untuk mencongkel mata setiap budaknya itu satu per satu Jika tidak ada dari mereka yang mau mengaku Lalu gimana nih para budak dihadapan pada hukuman yang mengerikan itu Nah jawabannya mereka semua menunjukkan Yamir Freeze sebagai pelakunya Dan sebagai hukumannya Yamir pun dibebaskan Ya maksud dibebaskan disini adalah Habis sebagai hewan buruan yang dipanah dan dikejar-kejar lainnya hewan buruan Nah disanalah Yamir yang sudah sangat lelah dan terluka para pun menemui sebuah pohon besar dan terjaduh ke dalam lubang disana Ketika ia tenggelam di dalam air di dalam pohon itu Ia bertemu dengan sesosok makhluk parasit aneh yang berbentuk seperti cacing purba Atau nama ribetnya yaitu Halusigenia Yang masuk ke dalam tubuhnya dan memberikan kekuatan baru untuk menjadi sesosok raksasa yang luar biasa besar Bahkan besarnya nih jauh melebih kolosal titan atau bahkan titan road race Yang tingginya dua kali lipat kolosal titan tentunya Dialah Yamir Freeze sang founding titan pertama guys Sekaligus titan pertama dalam sejarah dunia itu Nah dengan kekuatan titan itulah Kemudian dia dimanfaatkan menjadi senjata perang oleh Freeze dalam peperangan Melawan suku-suku liar bangsa Eldia Yang mengibatkan kehancuran besar bagi para lawan-lawan mereka Tapi nih disaat yang sama pula dengan kekuatan titannya itu Ia juga memakmurkan bangsa Eldia sendiri dengan membantu pembangunan jembatan Memajukan pertanian dan lain sebagainya Dengan bantuan Yamir Freeze sekalipun Suku bangsa Eldia itu kembali menjadi sebuah kerajaan yang sangat besar Dan atas jasa-jasanya itulah Yamir pun diberikan hadiah oleh Freeze yang kini telah menjadi seorang raja yang kejamnya itu Untuk menjadi istrinya dan mengandung serta melahirkan tiga orang anak perempuan yang sangat dikenali itu Maria, Rose dan juga Sina Yang kemudian nama mereka digunakan sebagai nama dari tiga dinding di pulau Paradis Nah menjadi seorang istri raja nih Apalagi seorang raja yang kejam dan seraka Tentu tidak akan semudah itu membuat Yamir Freeze itu bahagia Sebagai seorang istri raja Yamir tetap saja mendapatkan perbudakan dan perlakuan yang tidak semestinya dari Freeze Hingga suatu ketika nih Saat tentara Marley datang menghadap Freeze Secara tiba-tiba salah satu perajunya yang telah mempersiapkan tombak pun Melemparkan tombak itu ke arah Freeze Akan tetapi nih Yamir itu berlari melindungi Freeze Dan sampai akhirnya dialah yang terkena tombak itu dan akhirnya dia mati Yamir tahu Freeze tidak akan semudah itu mati sebenarnya Karena kekuatan titan yang ia miliki Tetapi Yamir yang sudah lelah dengan semua hal yang ia lalui pun memutuskan untuk mati Tepat 13 tahun setelah ia pertama kali menerima kekuatan titannya itu Nah saat itu jasad Yamir Freeze yang mati pun akhirnya dipotong-potong oleh Freeze sendiri Dimana dia menyuruh ketiga anaknya yaitu Maria, Rose dan juga Sina Untuk memakan sisa-sisa tubuh ibu mereka Untuk mempertahankan kekuatan titan yang ia miliki Dan dari sinilah kemudian terlahir 9 titan shifter Dengan kekuatan-kekuatan titan inilah bangsa Eldia menjajah dan menindas bangsa-bangsa lain di seluruh dunia Nah ceritanya seperti itu Yamir saat itu juga berpikir nih dengan kematiannya ia sudah bebas Tetapi nyatanya ia malah masuk ke dunia dimana kekuatan titan itu berasal Yaitu dunia Pan Dari sinilah ia menuruti setiap perintah orang dengan darah kerajaan Dan disinilah ia membangun tubuh titan bagi para shifter Dan juga para wau titan yang membentuk tiga dinding Di pulau paradis tentunya Dan selama 20 ribu tahun ia terperangkap di dunia itu untuk membangun tubuh titan bangsa Eldia sendiri Dimana Yamir pun pada akhirnya hanyalah seorang anak dengan kekuatan luar biasa Tetapi ia tidak memiliki kebebasannya sendiri Nah yang menarik nih inilah yang ingin Eren capai Yaitu ingin membebaskan Yamir dari perbudakan yang ia alami itu Eren meminta Yamir untuk membantunya mengakhiri segala penderitaan bangsa Eldia ini Dengan meyakinkan nih Bahwa ia hanya manusia biasa yang memiliki kehendak untuk bebas Bukannya iblis ataupun dewi Dan dari sini lagi akhirnya itu terjadi Dimana kepala Eren itu kembali tersambung ke tubuhnya Dengan sosok parasit yang dahulu memberikan kekuatan titan Dan disaat yang bersamaan pula Seluruh dinding di pulau paradis pun ikutan hancur Menampakkan ribuan wall titan yang bersemanyam di dalamnya itu Dan seluruh orang yang ada disana pun terkejut dengan apa yang terjadi Baik dari para prajurit Marley ataupun paradis sendiri Termasuk teman-teman Eren sendiri Nah pada awalnya nih dugaan Jane itu benar Bahwa Eren beriak pada mereka dan melakukan simulasi rambling itu Tetapi kenyataannya yang terjadi jauh lebih mengerikan lagi Nah saat itu Armin menyadari nih Bahwa seluruh dinding di paradis telah hancur Dan jumlah titan yang dihapaskan oleh Eren ini terlalu banyak jumlahnya Jika tujuannya adalah menghabisi militer Marley sahaja Lantas Armin pun berpikir nih bahwa Eren memiliki tujuannya tersendiri dengan titan sebanyak itu Dan benar saja nih Eren pun membuat deklarasi melalui kekuatan founding titannya itu Bahwa ia akan melakukan rambling yang akan menghancurkan dunia Karena ia menolak dunia yang membenci dan ingin menghancurkan paradisi itu Disinilah dimulai nih attack on titan akan masuk ke atur akhirnya Dimana Eren kini sang founding titan akan pergi menghancurkan dunia Dan ini sangat berbahaya nih Gimana kisah dari pembantian terbesar yang terjadi dalam abad sejarah anime itu Akankah Eren akan berhasil dalam meratakan dunia sendiri? Dan apa yang terjadi sama Yami Fistu adalah gambaran di dunia kita sendiri Lebih tepatnya dalam hal sejarah Dimana sejarah sendiri sebagai sebuah cerita akan ada sudut pandang yang berbeda Meski berangkat dari fakta yang sama Siapapun bisa menjadi pahlawan Ataupun penjahat dalam sejarah itu sendiri Nah ini tergantung sudut pandangnya Dan kita tahu bahwa Yami Fistu ini hanyalah budak biasa Tapi nih bagi para bangsa Eldia dia adalah Dewi Penyelamat Namun bagi bangsa Marley Rian dia adalah sekutu para iblis Nah dari sini nih akhirnya kita sudah melihat rambling besar Eren itu Dan episode-episode selanjutnya nih Kita akan melihat semakin besar lagi gemuruh itu akan terjadi Dan menghancurkan peradaban dunia sendiri guys Hmm gimana bro dawat kalian? So guys dari breakdown kita mengenai episode ke-10 Attack on Titan Season ke-4 part ke-2 nya itu Dimana itu adalah episode yang terbaru kemarin ini Dimana kisah ini ribuan tahun lalu sudah terungkap Dan rambling sudah bangkit kembali Jangan lupa kisah di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you dalam bentuk konten DRTV And will be comeback Sampai